Hai guys, balik lagi sama gue, Adityology, dan kita sudah sampai di penghujung 2020 ya Dimana sepanjang tahun ini banyak sekali sneaker yang dirilis Sangat amat banyak juga yang temen-temen kop, baik itu untuk di keep, ataupun untuk di resell, begitu pun juga dengan gue But, I wanna tell you, ini mungkin the best 10 yang gue kop di tahun ini Dan sebuah sneaker of the year, menurut gue, welcome back to The Sneakers Oke guys, jadi dari beberapa sneaker yang sudah gue kop di tahun ini, ada beberapa yang gue kop lalu gue jual lagi Dan ini ada 10 yang menurut gue, ini akhirnya gue keep untuk bisa gue bilang sebagai the best, atau my best kop sneakers di 2020 ini So, kita mulai aja dari yang, ini nggak berurutan ya, bukan arti nomor 10 itu tidak sebaik yang nomor 5, atau nomor 5 tidak sebaik yang nomor 1 Hanya, I put a random list, oke, 10 sesuatu yang menurut gue best kop gue tahun ini, oke Yang pertama, ini dia, ini namanya adalah Jordan Proto React Zip, ya oke Jadi, sewaktu ini gue kop waktu gue sebelum berangkat ke Jepang awal tahun, dimana sewaktu ini, kenapa gue pilih dia placeless ya Tinggal dimikin aja, kemudian sangat amat praktis dan hangat digunakan karena waktu itu di Jepang musim dingin dan asik kita pakai main salju, kita pakai main apapun Itu sangat amat safe sekali, plus dia punya midsole, outsole itu juga bahannya react, jadi sangat amat empuk sekali Ya guys ya, go kop waktu itu di SIK Indonesia, udah diskon, 1,3-an, kalau nggak salah, oke Salah satu sepatu yang terbaik yang gue kop di 2020 ini, Jordan Proto React Zip Di nomor 9, ada ini, ini sepatu yang pernah gue bilang sama sekali, nggak ada yang ngomongin sepatu ini, bukan siluet yang populer juga karena ini adalah siluet Lexicon Tapi, Aldidas mengkolaborasikan, Trilet Lexicon ini bersama dengan sebuah brand asal Jepang, bernama White Mountaineering Gue suka aja karena bentuknya sleek, dia punya aksen beberapa buckle di sini ya Dan cukup nyaman digunakan, tapi harus up size lumayan cukup banyak ya Oke, ada yang up size-nya full satu size, ada yang up size-nya setengah, gue up size-nya setengah Ini salah satu sepatu yang gitu gue pakai, orang banyak notice, ini sepatu apa, mereka nggak ada yang tahu tapi terlihat keren Bener-bener gue beli karena desainnya yang keren, ya di adidas.co.id waktu itu, ya Dan memang cuma ada di situ, ini dia sepatu salah satu yang terbaik yang gue kop di tahun ini, yang masih gue keep sampai sekarang Adidas Lexicon collab dengan White Mountaineering Nggak lekap kalau kita nggak ngomongin New Balance ya, New Balance tahun ini tuh berhasil membuat satu geberakan dengan silueturnya ini Ini New Balance 327 ya, dimana setiap rilis hampir selalu sold out Gue suka banget siluetnya sleek, mirip sama kayak Nike Sakai yang LD Waffle ya Dia juga, tuh, outlaw seperti ini dan ini silueturnya shoes, klasik yang sangat amat gue suka Masuk banget ke semua outfit dan di Indonesia, sayangnya yang warna piniklah, wabu nggak masuk Tapi ini juga cukup sih buat gue nih, juga lumayan keren Sepatu GR ya, di New Balance-nya pun masih ada, cuma 1,3-an kalau nggak salah harganya, oke Sangat amat gampang dikop ya, waktu pertama rilis langsung sold out, tapi ini dipakai tuh bener-bener enak banget Asik, gue nggak bohong, ini suatu enak banget ya, New Balance 327 Yang berikutnya, of course, Jordan Brand yang merilis lagi kolaborasinya bersama dengan fragment design-nya adalah Air Jordan 3 Fragment Design, walaupun banyak orang bilang bahwa, ah ini nggak asik nih, colorway-nya plain banget, cuma putih sama hitam doang Tapi, gue sebagai apa ya, gue, gue nggak lupa ngefans sama Hiroshi Fujiwara dengan prinsip desainnya dia Ya, bagaimana dia thriving untuk tetap relevan dari jaman juli sampai sekarang Dan ini lumayan gue tunggu-tunggu sih ya, ya gue nggak begitu peduli soal after sales market-nya ini Gue cuma senang aja punya 1 pair, Collapter Jordan dan fragment design-nya Hiroshi Fujiwara Langsung gue pake juga, waktu ini pertama kali gue dapetin ya, Lockheel ini gue dapet di Kick Avenue Ya, agak lumayan pricey, tapi gue juga sebenarnya sempet review kalau nggak salah ya, teman-teman bisa lihat detail di sana ya Dan, one of my favorite Jordan 3 juga, ini dia, Air Jordan 3 Fragment Design Yang berikutnya, masih dari fragment design, ini adalah kolaborasinya antara Moncler, Fragment dan Converse ya Banyak yang bilang waktu gue pertama kali ngadain sesuatu ini, ah biasa aja sepatunya nggak ada yang spesial But guys, man, you have the logo of Moncler, dan the logo Fragment dalam satu sepatu Itu hampir sangat amat jarang terjadi ya, dan ketika lo punya barang Moncler seharga cuma sejutaan Itu rare banget men, ini kayak sesuatu yang jarang amat, sangat amat terjadi ya Dan sebetulnya teman-teman perlu melihat satu koleksi yang ini nggak hanya dari sepatunya Kebetulan yang memang masuk hanya sepatunya dan memang gue hanya bahas sepatunya saja Mungkin teman-teman menjadi bias ketika melihat sepatunya biasa aja, tapi for the whole collection ya 7 Moncler, ya nama angka 7 yang dijadikan nomor dari kolaborasi Hiroshi Fujiwara ini Sangat amat gokil orang, the best selling Moncler Genius collaboration ya Dimana di nomor-nomor lainnya ada Alex, ada, wah banyak banget deh Cuman nomor 7 tuh dipegang soal Hiroshi Fujiwara dan Tissue Ada suatu yang sangat amat gue tunggu-tunggu, gue sangat suka Converse dan gue sangat suka fragment design Akhirnya muncul juga kolaborasi mereka dan gue kok retail dapet dan ini udah gue beat abis-abisan ya Converse 7 Moncler fragment design Udah masuk ke top 5, ini udah makin-makin tight, makin susah, makin bisa gue bilang sepatu ini Suatu yang bener-bener gue beat abis-abisan di tahun ini, oke guys, langsung aja Kompas FR2 Low ya, walaupun gue dapet memang yang kompas FR2 yang High ya dengan nama gue Tapi sepatu ini pun gue sangat suka sekali dan nyatanya yang Low-nya itu lebih gue pake jauh ngebeat daripada yang High-nya ya Mungkin karena lebih gampang dipake Dan ini gue beli resell men, gue gak minta sepatunya, gue gak dapet pada waktu dia launching Dan gue harus beli resell ya di angka yang cukup, ya gue belum pernah sih ngokap sepatu lokal harga segitu intinya Tapi, it worth the price ya, it worth the price, it worth the pride ya dan yaudahlah Gak usah repot-repot, kayak ah gak dapet resell, susah, di resell aja, selesai urusannya Oke guys, ada artworknya disini yang tidak lulus sensor dan setelah satu sepatu lokal paling gue beat up adalah Kompas FR2 Tahun ini adalah tahun yang buat gue sangat amat mengembari olahraga lari dan gak ada yang lebih perfect untuk mensupport sebuah olahraga lari Kecuali sepatu ini Nike Zoom Alpha Fly Next% Sepatu yang dibuat khusus untuk marathon ya Gue pake, gue lebih habis hancur sepatunya Gue udah liat, udah kopek segala ya Sepatu yang nyaman banget dipake lari, very wearable, bener-bener bisa membuat lari dengan sangat amat nyaman Tapi super, super, super tight ya Karena itu memang sepatu yang ideal untuk kita lari ya Sepatu yang seperti itu, buat performance memang sepatu yang seperti itu Sangat amat ringan ya, dia juga pake teknologi terbaru semua dari Nike Zoom X Pake item knit, pake plat di bawah sini ya, gue pernah nge-review juga ya Dan udah, udah gue pake, wah jauh banget I mean like, mungkin gue bukan pelari yang marathon Tapi lebih dari 50 km udah gue lalui bersama sepatu ini dan bener-bener gue beat abis setiap hari ya One of the best cop shoes 2020 dan my favorite running shoe ya Nike Zoom AvaFly next percent Top 3 Ini udah gue cari sepatunya dari tahun 2016 Gue punya yang hitam duluan Temen-temen mungkin yang udah follow untuk subscribe channel ini dari tahun 2017-2016 Tau gimana caranya gue bisa ngedapetin yang hitam Nah, penyesalan gue untuk gak ngelkop ini akhirnya terbayarkan tahun ini Dimana sepatu ini, dimana harga resale value-nya udah 15 jutaan lebih Gue mungkin dapetnya setengahnya Kurang lagi Jadi, very-very still deal Gue gak tau kenapa harga biasa gitu Gue dapet di Kiki Avenue Mungkin lagi ada yang BU jual ini ya Tapi, gue dapet dengan sangat still deal sepatu ini Salah satu sepatu yang sangat amat nyaman sekali One of the best Y3 silhouettes yang gue pernah punya dan gue pernah lihat Sangat amat nyaman sekali, hampir gue pake tiap hari ya Satunya, mungkin bisa liat Ini udah gue cuci aja, masih hitam kayak gini Oke, ini adalah Y3 Purbus ZG Knit Nickname Jadi Lorenzo Kenapa? Karena emang dipake sama dia waktu itu Oke guys, one of my favorite best 3 shoe Di tahun 2020 Nomor 2 Nomor 2-nya Converse, man Gue gak pernah ngeliat Converse seajaib ini Sekeren ini Dan se-tough ini Ini bahkan mungkin bukan sneaker lagi namanya udah kayak boots ya Converse Chuck Taylor 70 A Cold Wall The design speak by itself Ya, warnanya keren banget Bentuknya very futuristic Very ngasih law statement fashion di sini, oke guys Ini bener-bener tidak seperti Converse Karena bentuknya memang sudah sangat amat Seperti boots yang post apokaliptic design gitu Dan asli ini udah gue pake kemana-mana sih Berat sepatunya memang boots Tapi one of my favorite ya Converse Chuck Taylor 70s This A Cold Wall Dan nomor 1 Satu yang nomor 1 Yang paling gue suka Tahun ini Belum pernah gue review memang di channel ini Karena I do it no school way Begitu gue terima langsung gue pake Berapa tuh? 4-5 hari straight ya Karena gue sesuka hitam sepatunya Boop! Ini dia Nike Dunk High Collab Dengan Ambush Man Man Gila Ini swoosh-nya runcing sampai ke belakang Dia punya motor sport inspired design ya Ini bagian ankle-nya, heel-nya very exaggerated Ada Ambush di belakangnya Kemudian ada Ambush logo juga di bagian tangnya Kemudian ini bagian inline-nya satin ya Dalamnya pun juga Wah Gokil sih Dan yang paling gokil lagi Ya selain nyaman tentunya Leathernya sangat amat berkualitas ya Sepatu ini Warnanya Warna monochrome Warna gue banget Ya Easy to wear Very ringan sekali Dan satu-satu yang membuat gue Lumayan kaget adalah Made in Indonesia Sepatunya dibuat di Indonesia guys Gokila wax lace Every design on this shoe Is perfect Tepat Dimana mereka harus berada dan Sesuatu yang begitu gue beli Sampai sekarang Belum pernah berhenti gue pake Ya Nike A Dunk Ambush Ini kabarnya akan masuk ke Indonesia Temen-temen Tunggu aja Ya Oke Gue dapet dari mana? Gue cop di Singapur Harga retail Tapi sampai sini ya Udah harus berikut dengan pajak dan Shippingnya tentunya Jadi ya Sudahlah gitu ya Oke It very worth to cop Ya menurut gue So gitu aja guys Itu tadi 10 sepatu yang worth banget buat gue ya Di tahun 2020 ini Tapi kalau misalnya gue harus mengatakan Kira-kira apa ya Yang menjadi the best sneaker di 2020 Walaupun gue gak punya Anggapan gue Mungkin itu adalah Jordan 4 Union Of Noir Itu Salah satu sepatu yang Gue gak bisa nge-cop Gue ketinggalan Dan harganya sekarang udah mahal banget Ya gue Waduh itu One of the best sih One of the best Shoe very wearable Ya midsole nya juga Sale warnanya Jadi gak perlu takut Yellowing A very good shoe Semoga mungkin ada kesempatan gue Atau ada rezeki Untuk bisa nge-cop sepatu itu So gitu aja dari gue Adityology Kira-kira apa sepatu yang low banget Yang best cop low di tahun 2020 ini Tinggal komen di bawah Jangan lupa follow instagram gue Adityology for daily fit ya Selamat tahun baru Selamat tiburan Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya Setelah tahun baru ya I'm gonna take a short break Dan gitu aja ya Jangan lupa subscribe Nyalain loncengnya Semoga tahun 2021 ini Membawa banyak rezeki Dan semoga apa yang dilalui 2020 Bisa terkasih di 2021 Untuk kalian So gitu aja Oke guys Gue Adityology Sampai ketemu Tahun depan Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax